Assalamualaikum, welcome back to Amika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan yang sangat menarik Ada lollipop pisang yang rasanya sangat enak bentuknya juga lucu dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu usaha terutama sasarannya ini anak-anak ya karena bentuknya ini mengemaskan gitu, jadi menarik perhatian Langsung aja kita simak cara membuatnya sangat mudah dan simpel dalam video berikut jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita siapkan 5 buah pisang kepok yang sudah matang dan ini sudah saya kupas untuk jenis pisang sebenarnya bisa disetuaikan dengan selera setelah itu ini akan kita potong potong bulat-bulat ya seperti ini jangan terlalu tipis karena ini nanti bakal ditusuk dengan lidi tapi juga jangan terlalu tebel banget biar nanti matangnya bisa sempurna gitu ya kurang lebih lebarnya segini saja lakukan hingga selesai sudah selesai kita potong-potong sekarang kita tusuk dengan tusukan lidi 1 lidi bisa diisi 3 bulatan pisang ya seperti ini lakukan hingga selesai sudah selesai kita tusuk sekarang sisihkan terlebih dahulu sekarang kita siapkan untuk tepung pelapis basahnya ada 7 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung beras 1 pucuk sendok teh garam sekitar 1,4 sendok teh ya ini lalu ada 2 sendok makan gula pasir nah ini kita aduk rata setelah itu kita tambahkan dengan air kita masukkan sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang cair ya nah adonannya kurang lebih sampai seperti ini untuk airnya ini tadi saya pakai sekitar 145 ml air ya lalu kita tambahkan dengan setengah sendok teh vanili essence vanili cair atau vanilla essence ya ini kita aduk rata sudah tercampur rata kita sisihkan lanjut kita mau siapkan untuk tepung pelapis luarnya disini saya sudah menyiapkan tepung panir secukupnya dan meses coklat secukupnya ini kita aduk rata sekarang siap untuk kita cetak ya jadi disini sudah ready tepung pelapis basahnya dan ini juga tepung pelapis keringnya campuran tepung panir dan juga meses coklat sudah tercampur dengan baik sekarang saatnya kita ambil pisang yang sudah ditusuk dengan tusukan sate tadi ya lalu kita baluri dengan tepung basah hingga merata seperti ini sudah tercampur terbalur dengan baik kita tap-tap sedikit lanjut kita gulingkan di tepung yang bagian luar tepung panir dan juga meses tadi ya nah ini kita balur-balurin seperti ini sambil ditap-tap-tap biar rata jangan lupa balik juga balur-baluri semua ini ide jualannya sangat menarik dan belum banyak yang jual bisa dijual di sekolahan ya karena ini menarik perhatian anak-anak ataupun di taman kayak gitu ini rasanya enak banget ya modalnya bisa kecil tapi hasilnya banyak jadi untungnya bisa berlipat gitu seperti ini hasilnya ulangi cara yang sama hingga selesai nah ini udah selesai semua kita balurinnya sekarang siap untuk digoreng kalau pengen di-frosin juga bisa seperti ini tinggal dimasukkan di dalam wadah gedap udara dan digoreng sewaktu-waktu ya siapkan minyak yang sudah dipanaskan setelah itu kita goreng kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kayak golden brown gitu hingga matang ya nah ini sudah matang ya bisa kita angkat kita tiriskan seperti ini tunggu hingga hangat nanti setelah dingin bisa dimasukkan di dalam plastik dikemas lalu lipop pisangnya enak banget nah kalau untuk dijual bisa dikemas seperti ini dan berbungkus dihargai dengan harga seribu rupiah atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah teman-teman selamat mencoba